Bang bener gak sih kita hanya dengan browsing aja di internet kita tuh sudah bisa menghasilkan 500 bahkan 800 ribu Apakah memang benar seperti itu? Oke teman-teman karena ada banyak sekali yang bertanya apakah memang benar Dengan cara browsing saja kita sudah bisa menghasilkan ratusan ribu setiap harinya dari internet Hanya dengan menggunakan website penghasil uang Karena memang ada banyak sekali Maka mari kita bahas seluruh videonya, detailnya dan juga kelebihan dan kelemahannya seluruhnya pada video kali ini Jadi sederhananya kita review secara jujur apakah memang benar dengan menggunakan website penghasil uang ini Dengan mudah kita bisa menghasilkan ratusan ribu setiap hari Oke untuk tahapan pertama kalian bisa buka google terlebih dahulu Setelah itu di kolom pencarian di bagian sini Kalian ketikan website namanya Ad Slice Tulisannya seperti ini Setelah itu akan muncul di urutan paling atas website Slice You Browse We Pay Karena ini ada banyak sekali yang request untuk membahas website ini Apakah memang benar bisa menghasilkan uang dengan mudah Bahkan dengan menggunakan website ini Kita bisa menghasilkan 300 ribu dengan menggunakan cara menghasilkan uang dari internet Oke mari kita bahas secara keseluruhannya Pertama kalian bisa buka websitenya terlebih dahulu Setelah itu ini adalah tampilan dari website Ad Slice nya teman-teman Setelah itu untuk tahapan pertama saya mau ngecek terkait rating Atau terkait tingkat kepercayaan kebanyakan orang di website Trustpilot Untuk masuk ke websitenya teman-teman bisa ketikan saja di kolom google Atau di kolom pencarian di sini Trustpilot tulisannya seperti ini Dan setelah itu kalian bisa langsung klik atau kalian enter seperti ini Di urutan paling atas akan ada website bernama Trustpilot Reviews Jadi buat teman-teman semuanya juga yang mau mereview atau melihat performa dari website itu Apakah memang scam atau tidak Kalian bisa menggunakan website Trustpilot Reviews ini Jadi untuk mengetahui website itu scam atau website itu memang benar-benar membayar Atau dari pihak developernya atau dari pemiliknya Setelah itu kalian bisa buka website Trustpilot ini Kalian klik saja seperti ini Dan setelah itu kalian akan diarahkan ke website Trustpilot Tenang teman-teman di website ini kalian tidak harus mendaftar Jadi menggunakan akun gratisan pun Kalian sudah bisa menggunakan fitur-fitur atau layanan yang ada di website Trustpilot ini Tinggal kalian ketikan saja nama websitenya di bagian kolom pencarian di sini Tadi nama websitenya bernama Add Slice seperti ini Setelah itu kita kasih spasi Add Slice Oke seperti ini Setelah itu di sini ada total reviewnya Jadi ada 158 Diklik saja seperti ini Maka nanti akan muncul hasil review dari website Add Slice ini teman-teman Kalau kita lihat hasil reviewnya Ada 72% orang yang memberikan bintang 5 18% orang yang memberikan bintang 4 Sedangkan ada 4% orang yang memberikan bintang 3 Dan hanya 6% orang yang memberikan bintang 1 Kalau kita scroll ke bawah seperti ini Komentarnya itu bervariatif ya Ada yang memberikan bintang 4 Otomatis komentarnya itu positif Dan ada juga yang memberikan bintang 1 Ini saya terjemahkan dulu menjadi bahasa Indonesia Agar mudah dipahami Dan juga terbaca dengan mudah Di sini yang memberikan review atau komentar Ataupun ulasan bintang 1 Yaitu menyebutkan Tidak dapat menghasilkan 1 dolar pun dengan ini Kalau yang bagian atas Penipuan memblokir akun saya Google harus Oh mungkin maksudnya memblokir akun Google saya Setelah itu kalau kita scroll lagi ke bawah Di sini semuanya bintang 4 Di sini ada bintang kuning Diblokir karena aktivitas penipuan Terselesaikan Setuju dengan ulasan yang diposting beberapa hari yang lalu Saya juga dipblokir dengan ekstensi post ini Karena aktivitas penipuan Balasan dari pemilik bisnisnya Tidak tahu cara kerja internet Memuat ulang halaman secara terprogram Agar teman-teman tahu dan kenapa juga ada beberapa orang Yang memberikan komentar negatif seperti itu Alangkah lebih baiknya kita cari tahu semuanya Dan kita cek faktanya kebenarannya bagaimana Oke di sini saya sudah kembali lagi ke website atslice.com Setelah itu kita scroll ke atas seperti ini Dan kita klik sign up Karena tujuan saya di sini untuk mendaftar Setelah itu di sini untuk melakukan pendaftaran Saya harus memasukkan email saya Saya memasukkan email saya yang samsuduha Setelah itu saya akan buat password di sini Seperti ini Setelah itu saya centang I agree to the terms of service Dan klik sign up Oke di sini authentication Rotate and straighten the image with the slider below Jadi di sini saya putar terlebih dahulu Seperti ini Oke Sudah tercentang hijau Setelah itu saya disuruh untuk memverifikasi email saya Oke di sini saya masuk email saya terlebih dahulu Di sini saya sudah masuk ke email saya Dan ini adalah verifikasi kodenya Kita ketikan saja di sini 7418 Setelah itu di klik verify code seperti ini Dan setelah itu saya akan masuk Ini disimpan saja Oke setelah masuk di sini Tampilan dashboardnya seperti ini teman-teman Dan secara otomatis langsung saya mendapatkan 0,01 dolar Kalau kita kurskan 0,01 dolar menjadi rupiah Kita cek bareng-bareng ya 0,01 dolar seperti ini Saya mendapatkan 15694 rupiah Belum sampai 100 rupiah teman-teman Oke setelah itu disini kita cek bareng-bareng fiturnya Di bagian kiri ada fitur reward seperti ini Kita klik seperti ini Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini Jadi disini saya harus mengisi survei Dari setiap survei yang ada disini Itu pendapatan slice-nya macam-macam ya Ada yang 420 Ada yang 412 Dan untuk setiap surveinya Disini juga cukup variatif Ada yang 15 menit Ada yang 18 menit Tapi perlu diingat lagi teman-teman Semua survei-survei online seperti ini Itu juga tidak 100% langsung berhasil Dan mungkin teman-teman semuanya pernah mengerjak Berbagai jenis survei juga seperti itu Sudah mengerjakan 1-3 pertanyaan Bahkan sampai 15 pertanyaan Tiba-tiba surveinya berhenti Jadi untuk setiap survei seperti ini Juga belum ada kepastian Apakah memang benar-benar nantinya Setelah 18 menit Atau setelah 10 menit seperti ini Itu langsung mendapatkan 200-77 slice seperti ini Setelah itu di bagian kiri Disini ada menu crew Dan untuk fitur crew disini Digunakan untuk mengundang teman Jadi kalau seandainya kita mengundang teman Kita akan mendapatkan Berapa ini? 10% Dari pendapatan slice-nya Jadi cukup menarik juga Dan disini saya bahas Saya indonesiakan terlebih dahulu Agar jelas perintahnya Kami baru-baru ini Mengalihkan hadiah referensi Satu kali kami sebelumnya Ke sistem bagi hasil 10% dari penghasilan slice Sistem crew baru juga akan berlaku Untuk anggota yang sudah dirujuk Batas serujukan Ditingkatkan menjadi 50 anggota member Atau awak Semua batasan akan dihapus Pada akhir November 2023 Oke seperti yang kalian lihat ya Disini ada sedikit kejanggalan Kejanggalan pertama Yaitu untuk total undangan Yang melakukan login Atau melakukan pendaftaran di slice ini Itu 50 member Jadi itu cukup banyak juga Kita baru mempunyai pendapatan Dari undangan Yang sudah kita seberkan ke orang lain Ataupun orang lain yang mendaftar di website ini Setelah itu Semua batasan akan dihapus Pada akhir November 2020 Ini juga hal yang cukup janggal Kenapa harus dihapus November 2023 Kenapa gak satu tahun sekali Biasanya rata-rata Peraturan yang logis Dalam sebuah website penghasil uang Yang memang bener-bener Membayar ya Itu biasanya peraturan Atau review Penggunaan atau syaratnya Itu biasanya satu tahun Atau kalau gak gitu 6 bulan sekali Karena itu sudah termasuk Salah satu SOP Dari website penghasil uang Sebenarnya sih seperti itu Tapi disini agak mencurigakan Yaitu disini Yaitu di kalimat ini Semua batasan akan dihapus Pada akhir November 2023 Jadi misal seperti ini teman-teman Kalau seandainya saya mendapatkan 45 rujukan Sampai 48 rujukan Dalam satu bulan Sebelum akhir November Misal di tanggal 28 Ataupun 29 November Tapi saya baru mendapatkan 50 itu di Desember Jadi itu sudah tidak terakui Dan itu kan amat sangat disayangkan sekali Sudah capek-capek Mengumpulkan sebanyak itu Tapi tidak mendapatkan apa-apa Seperti itu Terus di sisi lain Website Add Slice ini Juga ada yang versi Add On Jadi teman-teman bisa masuk ke Chrome Web Store Dan kalian ketikan saja Add On-nya atau extension-nya Bernama Add Slice Slice Browse We Pay seperti ini Setelah itu kita coba ya Kita klik Add to Chrome Seperti ini Dan kita klik Tambahkan ekstensi Seperti ini Setelah itu nanti Di bagian kanan Akan muncul ekstensi Nah ekstensinya seperti ini Ini kita close dulu Seperti ini Oke setelah itu ini kita pilih Next Dan ini kita klik Next juga Next And close Oke Jadi cara kerjanya yaitu Kalau seandainya kita browsing Nanti dolar ini akan masuk Atau kita akan mempunyai pendapatan dolar Hanya dengan browsing saja Nah disini kita coba bareng-bareng ya teman-teman Oke misal disini saya ketikan saja Indonesia Seperti ini Indonesia Oke disini saya ketikan Indonesia Dan setelah itu kita coba klik salah satu website yang ada disini Misal di Wikipedia ini tentang Indonesia Setelah itu akan muncul seperti ini Oke dan ketika kita scroll ke bawah disini belum ada iklan yang muncul ya Kalau dari perintah atau dari informasi yang saya dapatkan Atau yang saya telusuri itu biasanya katanya Muncul iklan di setiap saat kita browsing Tapi ternyata ini tidak ada Kita coba buka Youtube Oke disini saya buka Youtube Setelah itu disini saya buka channelnya Kasih Solusi Dan disini juga tidak ada Oke ini Oke disini ada teman-teman Disini ada tulisan Slice Add Dan setelah itu katanya kita disuruh ngeklik iklan seperti ini Coba kita klik seperti ini Dan kita akan diarahkan ke website lain Saya tidak tahu website apa Oh ini ke website Viver Seperti itu Jadi kalau di website-website biasa Kalau seandainya kita Google Jarang sekali keluar Tapi kalau di Youtube seperti ini Biasanya muncul di bagian kanan seperti ini Saya tidak tahu Ini nantinya akan muncul setiap saat Kalau kita nge Youtube Atau saat kita browsing Saya juga tidak tahu Karena setelah itu Coba kita cek ya Apakah sudah masuk pendapatannya Ternyata sudah masuk 0,01 dolar Tapi kita harus ngeklik website-nya Atau ngeklik iklan yang muncul di bagian kanan saat nge Youtube Setelah itu disini kita coba Di website slice-nya Kita klik dashboard seperti ini teman-teman Dan oke Nah disini sudah muncul 0,01 dolar Kita refresh dulu Oke disini sudah muncul 0,01 dolar Tapi tidak ada historinya Saya habis ngeklik apa Oke disini sudah ada You saw one ad Kamu melihat satu ad Untuk poinnya 0,3 slice Dan untuk harganya 0,01 dolar Menurut saya cukup kecil sekali ya Untuk pendapatannya Jadi Oke setelah itu kita coba cek metode pembayarannya Di bagian kiri disini ada tulisan payout seperti ini Setelah itu kita klik Dan disini ada berbagai jenis metode pembayaran Yang pertama ada Paypal Ada Bitcoin Sama ada gift card Powered by Bitravel Ini agak kurang familiar ya Yang familiar itu yang Paypal sama Bitcoin ini Untuk Paypal ini Saat penarikan itu ada potongan fee-nya 4% Coba kita klik seperti ini Iya Fee-nya itu 0,25 dolar Seperti itu Sedangkan untuk Bitcoin disini tidak ada potongan Jadi fee-nya 0 dolar Jadi buat teman-teman semuanya Kalau seandainya menggunakan website ini Dan mau melakukan penarikan Ya lebih mending banget melakukan penarikannya dari Bitcoin Daripada menggunakan Paypal Karena ini potongannya saja 0,25 dolar Tapi untuk mendapatkan 0,01 dolar Itu kita harus klik seberapa banyak iklan yang ada di Youtube Jadi menurut saya tidak setimpal sekali Kita sudah menghabiskan 25 iklan yang ya sejauh ini dibayar Tapi tidak tahu ya ke depannya Setelah kita sudah klik sejumlah 25 Itu saja masih hanya biaya penarikan Itu belum masuk ke gaji utama kita Oleh karena itu 0,25 dolar sebanyak ini Ini cukup besar sekali untuk penarikan Saat kita mempunyai pendapatan dari Adslice.com seperti ini Faham ya? Jadi kesimpulannya bagaimana? Ada beberapa kesimpulan yang perlu teman-teman waspadai Dan perlu teman-teman ketahui Agar teman-teman semuanya juga bisa lebih bijak Dalam menghasilkan uang dari internet Dan juga agar tidak terkena skam Atau penipuan malware dan lain sebagainya Karena amat sangat disayangkan sekali Kalian sudah menghabiskan waktu sebegitu banyaknya Ketika kalian mau melakukan penarikan Atau kalian mau melakukan transfer ke bank-bank lokal yang ada di Indonesia Tapi malah websitenya adalah website penipuan Hal itu amat sangat disayangkan sekali Dan saya tidak ingin hal itu terjadi buat teman-teman semuanya Oke teman-teman yang perlu diperhatikan Atau yang perlu dipertimbangkan sekali Yaitu pendapatan dengan menggunakan cara menghasilkan uang dari internet Menggunakan website at slice ini Yang pertama adalah penghasilan Ingat teman-teman 0,01 dolar itu belum 100 rupiah Jadi kurang lebih sekitar 15 rupiah Bahkan 75 rupiah Saya juga tidak menjamin buat teman-teman semuanya Yang mau terjun Atau ingin menggunakan cara ini Untuk menghasilkan uang dari internet Itu mempunyai waktu luang yang banyak banget Yang hampir separuh hidup kalian Hanya digunakan untuk browsing, 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 dan browsing Kan yang pasti kan juga ada banyak sekali yang mempunyai aktivitas-aktivitas lain Jadi pun kalau seandainya kita menyisakan waktu 3-4 jam Itu masih minim sekali Kalau seandainya dihitung itu belum tentu banget bisa mendapatkan 500 Bahkan sampai 1000 rupiah Jadi pendapatannya itu sangat minim sekali Agak tidak sebanding dengan usaha atau dengan tenaga yang kita keluarkan Itu yang pertama Yang kedua yaitu tentang metode pembayarannya Potongan metode pembayarannya atau metode penarikannya itu cukup besar sekali Yaitu 0,25% Yaitu 4% Atau 0,25 dolar Untuk mendapatkan 1 dolar saja Itu mati-matian sekali teman-teman Bayangkan hanya satu iklan seperti ini saja Kalian itu mendapatkan 0,01 dolar Bukan 0,1 Tapi 0,01 dolar Jadi teman-teman harus mendapatkan kurang lebih 100-200 iklan dulu Baru bisa mendapatkan 0,1 Itu belum 1 dolar Masih 0,1 dolar Jadi kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 500-700 rupiahan Itu 0,1 dolar Belum sampai 0,5 dolar Jadi belum sampai setengah dolarnya teman-teman Itu yang harus banget dipertimbangkan Karena waktu yang dibutuhkan itu banyak banget Dan pekerjaan yang kita keluarkan Atau tenaga yang dikeluarkan itu juga gak sebanding Seperti itu Jadi buat teman-teman semuanya Yang memang benar-benar ingin menghasilkan uang dari internet Saya sarankan untuk lebih bijak dalam memilih platform ataupun website Saya yakin teman-teman semuanya pasti bisa lah Bagaimana cara mengkritisi Apakah memang cara seperti itu logis Dan apakah cara seperti itu memang benar adanya seperti itu Jadi bukan hanya informasi-informasi pemanis saja Atau informasi-informasi yang menarik Tapi ujung-ujungnya juga kosong Ibaratnya kalau kita lihat itu packagingnya menarik sekali Tapi dagingnya gak ada Istilahnya gak ada isinya lah Seperti itu teman-teman Jadi saya rasa cukup pada video kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan saya harap teman-teman bisa lebih bijak sekali Untuk menghasilkan uang dari internet Entah dalam penggunaan platformnya Juga entah dalam mempertimbangkan tenaga yang teman-teman keluarkan Dan juga pendapatan yang teman-teman dapatkan Oleh karena itu kenapa saya lebih menyarankan teman-teman Untuk menekuni dunia konten kreator ataupun afiliator Karena memang dalam jangka panjang Atau karir jangka panjangnya itu pasti banget Kan gak mungkin kan youtube ataupun sosial media lainnya Bangkrut tiba-tiba atau tutup bulan depan atau tahun ini kan gak mungkin TikTok shop saja yang dilarang untuk hadir di Indonesia Akan merubah berbagai jenis manuvernya Untuk bisa survive di Indonesia Apalagi hanya youtube atau kalau gak gitu sosial media lainnya Seperti itu Saya rasa cukup pada video kali ini Semoga bermanfaat banget buat teman-teman semuanya Dan semoga teman-teman semuanya bisa lebih bijak dalam menghasilkan uang dari internet Saya rasa cukup pada video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan selamat bekerja dari rumah